Marques Kartini Buku Khairil Sebuah esai pendek dalam buku Siasat Bulan April agaknya bolehlah kita sebut sebagai bulan literasi Setidaknya empat momentum ini menandainya Pertama Gabriel Garcia Marques itu meninggal 17 April Kemudian hari Kartini 21 April Hari Buku Sedunia 23 April Dan hari Khair Anwar 28 April Sederet peristiwa itu adalah penanda ihwal detak jantung dunia literasi kita Dunia keberaksaraan kita Keberaksaraan yang tak semata bicara soal dunia cetak Yang ditengarai sebagai penanda dunia modern Dan akan tetapi juga soal aksara Sebagai apa yang disebut swinei Style is a firm Dan bentuk yang istimewa itu adalah puisi Adalah sastra Maka bicara dunia keberaksaraan Literasi tak bisa lepas dari dunia sastra Gabo Panggilan Marques Peraibu kesusastraan 1982 itu meninggal Tentu kita semua bersedih Terlebih bukan oleh kehilangan Sebab karyanya telah abadi Berikut namanya yang telah melembaga dalam Kesusastraan dunia abad 20 Ia akan terus hidup Seperti terus hidupnya dalam ingatan kita Nobel 100 tahun kesunyian itu Tapi kenapa ia abadi dan terus hidup Saya kira tidak Semata kangen novelnya itu telah terjual Lebih dari 30 juta buku di seluruh dunia Dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia Tetapi lebih karena ia menulis dengan baik Iwal dunianya sendiri Ia telah berhasil menjadi jurubicara kampung halamannya Dengan pesuna realisme mecisnya Iwal pergolakan sosial Amerika Latin yang meliputi perang saudara Kediktatoran, pemokokan, buruk, pembantaian, pengungsian Di sebuah desa penama Makondo itu Lalu Kartini Melalui apakah kita kenal ia sebagai perempuan pejuang emansipasi Ia lewat tulisan Karena ia menulis maka ia pejuang Ia berjuang dengan tulisan Meski awalnya boleh jadi Ia tak berniat menjadi seorang pejuang Tetapi pikiran-pikiran subversifnya Yang ia tulis di luar dunianya sendiri Dunia perempuan yang dilingkupi kolonialisme dan feudalisme Membawa ia masuk ke dalam sebuah Melchansau atau pandangan dunia Yang memperjuangkan sesuatu Maka benarlah dalam konteks yang lebih luas Jika Putu Wijaya pernah menyebut penulis itu adalah pejuang Dan melalui Kartini kita dapat bukti Bahwa sebuah teks tulisan menyembunyikan nilai pejuangan itu Seperti halnya sebuah kutipan tulisan Kartini ini Di dalam hatiku, jiwaku harus digali, dibongkar Dan apabila dari situ menyembur darah Seperti sebuah air pancur Barulah tulisan itu mengandung nilai Birds Book Day Hari buku sedunia Berdasarkan pertimbangan apakah UNESCO menetapkannya Kenapa 23 April? Ya itu agaknya tanggal keramat Angka simbolik untuk melawan lupa Bahwa saat itu sejumlah sastrawan besar dunia lahir juga meninggal Sebutlah semisal Sesbir, Cervantes Kemudian Vladimir Nabokov, Josepla, dan lain-lain Itu mestinya termasuklah Khairil Anwar Terlepas soal perbedaan sepenanggalan apapun yang dipakai Poin pentingnya adalah UNESCO tidak menegaskan bahwa buku identik dengan sastrawan Yang artinya penetapan ini adalah juga sebuah pengakuan dan penghargaan besar Terhadap sastrawan yang telah memberi kontribusi penting dalam peradaban umat manusia Lalu Khairil Anwar Agaknya yang menjadikian relevan menyebut nama Khairil di hari-hari belakangan ini adalah terkait dengan misalnya ucapan Yang bukan penyair tidak ambil bagian Meskipun banyak yang protes pada pernyataan Khairil ini dalam sebuah wawancara dengan radio Belanda saat itu Tapi hari ini saya kira penting diangkat kembali Kenapa begitu? Sebab makin sulit kita membedakan mana yang benar-benar penyair dan yang bukan penyair Mana yang betul-betul menulis puisi dengan yang menulis selokan Mana yang puisi untuk kemanusiaan dan mana puisi untuk sekedar kepentingan politis saja